Halo yang suka mati, Halo fit, Halo yang setengah cewek setengah cowok, Halo cinta luna, Halo yang suka nikung pacar temen, Halo tega banget Alright guys, balik lagi sama gue Navi Gaming disini, ya disini kita balik lagi ke konten ngobel ya, ngobrol dan belajar bareng top global Dan disini gue punya video gameplay dari top global alucard yang matchnya udah 7600 dan hampir-hampir 8000 Ini match terbanyak alucard yang pernah gue lihat ya, disini dia punya win rate 59% which is itu lumayan bagus lah ya Menangannya itu ya lumayan banyak menang daripada kalahnya gitu loh, kita langsung aja menuju ke videonya Guys, 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 satu subscribe dan satu like dari kalian membantu channel ini untuk terus berkembang Buat yang udah subscribe, gue doain, semoga rezeki kalian ditambah terus ya, amin, enjoy videonya Oke disini kita start di menit ke 6 ya, bisa dilihat full set buildnya dan custom accession emblemnya biasa lah normal Tapi yang bikin gak normal disitu, ini momennya bener-bener timnya itu lagi tertekan Dan disini alucardnya baru jadi endless battle di menit 7 which is itu telat banget juga pasti Tapi bisa kalian lihat guys, disitu bener-bener 15.7 itu skor yang sangat-sangat jauh sih, udah menit ini udah dari mid game menuju glad game sih Gue gak tau disini apa yang terjadi dengan timnya, ya jelas disini alucardnya bener-bener berusaha try hard banget lah Menangin game bisa kalian lihat disitu dia berusaha ngebunuh Lunoxnya dan disitu liat, dia ngeliat Lunoxnya tuh lagi sendiri Dan dia langsung tak apa pikir panjang, langsung fight sama Lunoxnya, karena dia tau Lunoxnya juga udah ngeluarin skill bulletnya dan skill ultinya Which is, dia udah gak punya skill apa-apa lagi Lunoxnya, jadi itu sangat-sangat smart sekali ya, alucardnya itu bener-bener cari momen yang pas untuk beratem gitu ya Untuk fight war, gak sembarangan masuk gitu kan, biasanya kan bocil-bocil epic, legend gitu ya Langsung, langsung-langsung asal nge-gas gitu, langsung asal masuk, ngegunain skill, spam skill, toto mati Gunain skill, spam skill, toto mati, udah ujung-ujungnya lalu fit ya Selim Bisa liat disini perbedaan networknya sangat-sangat biasa banget, di hampir menit 9 ya, menit 9 Lalu lupanya baru dapet 5 ribu Dan lawannya itu sekitar udah 7 ribu dan 8 ribuan, itu susah banget sih untuk ngejergolnya, apalagi level udah kalah juga Apalagi nih ya, di tim musuh itu ada Clouder yang kalo di late game itu udah jadi gilanya itu gak ada obat gitu, damage-nya bener-bener gak ada obat Killing is always better than killing mercy Alucardnya masih farming, kita liat masih nyuri-nyuri minion, dimana ada lane kosong, disitu dia langsung nyuri minion Dia gak aqueous untuk farming, gak pengen kayak dimana musuh nge-gang temen-temennya dia langsung ikut, enggak Dia bener-bener farming disini, dan dia liat disitu curry-nya, dia liat curry-nya keciduk, dia gak maksain Dan dia langsung nge-back, dia langsung nge-icker ke belakang, dan dia gak mau ambil resiko, karena keadaan timnya bener-bener udah jauh banget 21 kill-nya dari musuh, dan perbandingan skornya itu jauh-jauh banget, gitu loh Bener-bener tertekan di late game, udah mau arah ke late game, udah tertekan, dan disitu dia tau ada HC Oke, tapi dia tau bakalan menang kenapa, karena dia udah ada wing apocalypse, which is itu nge-buat dia bertahan walaupun darahnya sekarat Nge-buat damage-nya yang diterima dari hell card itu berkurang 50%, jadi dia disini bener-bener pake taktikal banget Asal, gak asal apa, gak asal nge-pack, dia kayak, ini depan ada musuh, ini udah mungkin aja, gak asal gitu, dia liat dulu Kondisi item dia, sama kondisi hell card-nya, disitu hell card-nya sendirian, dia gak ada backup, jadi dia pandai banget untuk timing untuk masuk ketika pengen nge-ciduk musuh atau nge-haras musuh gitu loh Dan, ya wajar sih, dia udah top global, apalagi alukarnya itu udah 7.000 meds, itu udah makanan dia sehari-hari loh, gak usah Udah di luar kepala banget lah, udah gak heran lagi kalo dia bisa kayak gitu Baca situas itu penting banget, disini dia langsung ngejadiin berseger fury ya Berseger fury dan endless battle plus berseger fury tuh sakit banget sih Apalagi dia udah ada wing apocalypse, which is, emm, defend dia agak sedikit lama untuk ngebunuh si alukard ini karena ada wing apocalypse Butuh orang yang ada kayak, emm, abis itu gue lupa, yang bisa ngurangin lifesteal itemnya, lupa gue namanya Harus butuh itu sih buat nge-matiin si alukardnya itu sendiri gitu Dan disini keadaan udah mulai, emm, mulai mengejar tapi disini musuhnya udah ngedapetin lord Dan yang itu yang ngebuat bener-bener matchnya itu seru banget gitu loh Walaupun disini timnya udah mulai bangkit gitu ya, which is udah ngekill 13, udah gak jauh-jauh banget lah scorenya Tapi disitu musuh gak mau tinggal diem, dia berusaha cari lord nge-endgame Tapi disini kita lihat alukardnya masih berusaha untuk farming, dia bener-bener ngejauhin keramaian buat ngedapetin gold sebanyak-banyaknya Karena dia tau di menit segini tuh kalo dia masih tetep-tetep mau war, dia gak lang bisa sih Jadi dia mending defense sambil nyari-nyari kesempatan kalo misalnya ada di lane kosong, musuh ada 5x5 di bawah Dia cari lane kosong di atas untuk farming, untuk clear minion Itu sih abis clear minion dia balik lagi untuk recall, berusaha bantu-bantu Tapi dia bener-bener ngebantunya tuh di dalam tower, which is dia punya defense Ada kesempatan untuk menawar lah kalo dia defense di dalam tower gitu Ketimbang dia harus nekat untuk ngehajar musuhnya di luar area defense-nya Disini dia masih keliring-keliring minion, dia belum berani untuk teamfight Karena dia sadar item dia sama item musuh itu jauh banget perbedingannya Disini alukarnya dicinduk sama cowo, tapi cowonya ini kayaknya kurang apa ya Kurang peliti, tapi dia disitu bagus sih menurut gue dia berkorban cowonya untuk ngebunuh si alukarnya Karena ini bahaya banget sih Disitu kesalahan dari MM musuh ya kalo menurut gue MM musuh salah banget sih, multi maksa ulti untuk masuk ke dalam Sementara dia gak ada backup dari tanknya Disitu grognya jauh banget Dari MM, jadi harusnya dia masuknya tuh tunggu ada tank disitu Disini musuhnya udah ngelakuin blunder-blunder kecil lah menurut gue Walaupun musuhnya udah ngelakuin blunder kecil, tapi tetep aja timnya si alukarnya ini Ngelakuin blunder juga yang gak kalah fatalnya gitu Gak kayak tadi itu kan mereka berusaha ngebunuh si lunok tapi lunoknya punya telor akhirnya berdua itu udah jadi mati Salah banget sih itu sama aja kayak ngasih uang ngasih sedekat Wok lah ke musuh itu sebaratnya Disini alukarnya masih tetep konsisten untuk farming ya di menit 13 Walaupun ini udah menit light game Harusnya ini menit-menit yang gak baik untuk farming Tapi karena dia sadar karena dia butuh banyak item untuk jadi ya Dia tetep ngelakuin farming itu dan dia farming gak sembarang farming Dia tahu dia lihat di minimarknya ada musuhnya dimana Nah disini dia tahu ada ada HC Tapi dia sekali lagi dia pede banget dia pede banget Walaupun di burst HC abis-abisan dia pede banget disitu Kalian bisa lihat tuh Jadi intinya kunci main alukar itu pede sih cu Disini bener-bener dihajar Udah momennya itu udah mau berbanding terbalik Disitu cow-nya ada di bawah dia sadar Karena udah ngekill 2 Which is blocknya gak bakalan mau ngemaksain untuk ngekill alukar Karena gak ada backup damage dari lunoknya juga jauh Kayaknya ragu Ngebunuh si ngegang si alukarnya itu sendiri Harusnya sih lunoknya beli naik lock dulu rancin Untuk biar lifesteal lah alukarnya gak tebel-tebel banget Nah disini udah blunder lagi nih Berdua si cow sama si grognya udah tahu gak ada backup damage Tapi masih maksain war gitu Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi ngebuat si timnya alukar itu sendiri Kayak ada space untuk farming Jadi Ya kayak semacam bom waktu lah Dia ngasih kesengkatan timnya buat tim musuh untuk farming Resikonya ya udah sama-sama jadi Sama-sama punya damage yang cukup Nah disini walaupun meskipun ya alukarnya gak punya magical defense Gak punya Athena shield Which is dia gak punya magic resistance banget gitu loh Tapi disitu kalian bisa lihat Bener-bener Gak ngemas Gak ngebuat itu masalah karena ada wing apocalypse Yang apocalypse itu ngebuat dia bener-bener dapet lifesteal yang gila banget Disitu bisa kalian lihat sendiri Alukarnya baru beli sepatu ya Baru beli sepatu di menit 16 Gokil coy Sumpah gokil banget Dia cerdas banget Kenapa dia baru beli sepatu di menit 16 Gue juga gak ngerti sih pastinya kenapa ya Dia main bikin ini Cuman menurut gue Cuman menurut gue Dia bener-bener ngincer item damage dulu di awal ya Supaya kalo misalnya war atau farming itu cepet gitu loh Jadi bener-bener gila sih ini Jangan ditiru sih menurut gue Ini gue gak ngerti ini Pastinya kenapa dia baru buat sepatu di menit 16 Dan disitu di jual lagi sepatunya Maunya apa sih nih Gue gak ngerti Oh mungkin dia pengen bikin ini Apa itu namanya Immortal Disini Bener-bener kegendong banget timnya sama lukarnya Lukarnya bener-bener Kayak bisa ngegendong kelima eh keempat orang yang ada di timnya Untuk ngembalikin keadaan jadi menang gitu Salahnya tim musuh itu bener-bener ngasih krisis space untuk farming di awal Dan ngelakuin kesalahan-kesalahan yang gak perlu Harusnya ada-ada satu orang yang bikin ekolog urex atau Immortal Blade Eh bukan Immortal Blade Lupa gue Nah tuh udah gila banget Gamaknya udah juga masuk akal sih Scarlet Phantom disitu gunanya untuk Attack speed dan Ngecepetin criticalnya si Alucard Tapi gue juga gak tau sih Kenapa dia bikin Scarlet Phantom Seharusnya lebih baik dia bikin BOD sebenernya juga Namanya top global jadi bebas Dia pengen bikin apa Mungkin BOD mungkin terlalu lama jadinya Jadi dia pilih Oxlane Scarlet Phantom Dan disini Keadaannya bener-bener kebalik ya Kalian bisa lihat towernya udah bener-bener kepus Tujuh Tujuh belas menit Dia Di Sangit menit ke tujuh dan 10 menit kemudian dia bisa kembali ke keadaan gitu Sangat-sangat Bagus banget Hei Untuk kalian player-player Alucard di war sana Kalian wajib banget sih Niru gameplaynya dia ini Karena dia tuh bener-bener main yang sabar Yang Gak asal masuk aja Yang bener-bener ngeliatin Musuhnya itu punya item apa Jadi dia bisa Ngantisipasi itu Itu perlu banget sih Oke lah segitu aja video Atau global Alucard di ngobel kali ini Thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalau kalian suka kontennya Diklik tombol subscribe-nya Next-next Gue bakalan nyari Top global yang punya match yang gila-gila lagi Tunggu aja Bye-bye guys